Intro Kalau angkatan darat kompak, gak ada yang bisa merusak segala macam itu Yang penting kita kompak Tunjukkan ke mereka bahwa kita kompak, bahwa kita tetap konsisten untuk negara dan bangsa Sebanyak 52 perwira tinggi pati TNI-AD menerima kenaikan pangkat Upacara tradisi satuan laporan korup kenaikan pangkat dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Kasajender TNI Maruli Simanjunta Sesuai dengan jabatan yang diemban, baik bertugas di dalam maupun di luar struktur TNI-AD 52 pati TNI-AD itu resmi mendapatkan kenaikan pangkat satu tinggal lebih tinggi dari pangkat semula Tiga di antaranya berpangkat bintang tiga, Lieutenant General TNI 12 bintang dua, Mayor General TNI Dan 37 bintang satu, Brigade General TNI Kasajender TNI Maruli Simanjunta mengatakan Eksistensi bertambahnya pangkat, maka semakin besar tanggung jawab di balik setiap peningkatan wewenang Dan kesuksesan yang diraih Diharapkan para perwira yang naik pangkat dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika tugas ke depan Serta terus meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan tugas yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan TNI Khususnya TNI-AD Kasan menekankan, kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan atas prestasi dan dedikasi Tetapi sebagai cerminan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan institusi TNI Menyoroti pentingnya suha kelola di lingkungan TNI-AD Termasuk dalam pengadaan perlengkapan perorangan, kendaraan operasional, dan peningkatan fasilitas tempat tinggal anggota Kasat juga berpesan kepada para pejabat tetap menjaga komunikasi dan koordinasi dimanapun bertugas Pertujuan untuk memperkokosatuan dan menghasilkan ide-ide baru demi kemajuan TNI-AD Great power comes great responsibility Jadi kita semakin banyak itu responsibility Semakin kita mempunyai menaik pangkat, punya kekuatan Kita lebih banyak punya tanggung jawab Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur Serta jangan lupa untuk bahagia